Nah itu dia jadi kita dapat dukungan penutup dari Pak Gubernur kita Pak Al-Haris Jadi ini berita selanjutnya mengenai batubara lagi peraturan yang dibikin oleh Pak Wali Pak Wali Kota Jambi akan surati kementerian ESDM untuk mengurangi kuota batubara di Provinsi Jambi Jadi menyusul dengan penerapan aturan pemerintah truk angkutan batubara yang melintasi jalan Kota Jambi Wali Kota Jambi Syarif Fasha menyampaikan pihaknya akan segera mengirim surat ke kementerian ESDM Agar kuota batubara di Provinsi Jambi itu mengurang Nah bagaimana beritanya? Kita pantau Pantauan Bang Jek Pemerintah Kota Jambi bersama dengan unsur Forkopimda Kota Jambi Secara tegas mengurang angkutan batubara untuk masuk jalan Kota Jambi Dimana baru-baru ini tim gabungan berhasil mengamankan satu angkutan batubara Yang berani masuk dan akhirnya terperosok di jalan dalam Kota Jambi Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia untuk meminta pengurangan kuota angkutan batubara Fasha pun menegaskan jika pengusaha batubara belum membuat jalan khusus untuk angkutan batubara Maka pihaknya akan meminta Menteri ESDM untuk mengurangi kuota batubara di Jambi Pada tahun lalu jumlah produksi batubara di Jambi sejumlah 18 juta ton Sedangkan tahun ini diperkirakan akan naik menjadi 40 juta ton Dengan peningkatan kuota yang masif tersebut Tentu peningkatan angkutan batubara akan naik secara drastis dari 4.000 angkutan Menjadi 16.000 angkutan yang setiap harinya akan melintas di jalanan Lebih lanjut Fasha menyebutkan akan sesegera mungkin mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM Demi mengurangi angkutan batubara di Jambi Agar masyarakat bisa lebih nyaman dan merasa aman di jalan raya Melakukan upaya administrasi juga ya Mungkin kami akan menyiapkan konsep surat Kementerian ESDM untuk mengurangi kuota Kalau pengusaha batubara perlu membuat jalan produksi jalan khusus batubara Maka saya minta Menteri ESDM juga untuk mengurangi produksi batubara dari provinsi Jambi Kenapa? Memang tambang tidak ada di kota Jambi Tapi merugikan masyarakat kota Jambi dapat Kalau memang tahun kemarin hanya 18 juta ton sudah kurangi lagi Karena tahun ini saya dengar sampai 40 juta ton